Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memberikan peringatan terselubung dan secara implisit kepada warga Iran untuk tidak mendukung satu-satunya calon presiden dari kubu reformis dalam pemilu presiden Iran pada Jumat 28 Juni 2024. Ada 6 kandidat presiden yang akan bertarung, 5 kandidat dari kubu konservatif dan 1 kandidat dari kubu reformis. Biasanya Khamenei berbicara dengan perumpamaan dan bahasa halus, namun kali ini kata-katanya lugas dan tersirat untuk mematahkan dukungan kepada kandidat kubu reformis Masud Bezeskian. Khamenei juga mendorong warga agar berbondong-bondong ke tempat-tempat pemungutan suara atau TPS untuk memberikan suara. Iran akan menggelar pemilu presiden pada Jumat 28 Juni 2024 untuk menentukan presiden pengganti Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter di dekat perbatasan Iran-Azerbaijan 20 Mei 2024. Khamenei berusaha menunjukkan ke masyarakat tentang hubungan pemilu presiden Iran dengan meluasnya ketegangan di Timur Tengah sejalan dengan perang Hamas-Israel. Belaksanaan pemilu presiden Jumat mendatang berlangsung setelah pemilu legislatif digelar dengan tingkat partisipasi rendah, yakni di bawah 41 persen dari pemilih. Diperkirakan angka partisipasi dalam pemilu presiden juga tidak bergeser jauh dari angka tersebut. Ada 6 kandidat presiden yang akan bertarung, 5 kandidat berasal dari kubu konservatif, yaitu Ketua Parlemen Mohamad Bager Galibaf, Wali Kota Teheran Ali Reza Sakani, Mostafa Purmohamadi, mantan juru runding isu nuklir Said Jalili, dan Dr. Amir Hosen Ghazizadeh Hasemi. Ada pun dari kubu reformis, hanya ada satu kandidat, yakni Dr. Ahli Bedah Jantung Masud PZ Sekian. Terima kasih telah menonton!